Viral gitu, aneh gitu kan dia. Malekatnya nyamar jadi manusia, bisa. Malekat Jibril akan datang nyamar jadi manusia, ikut ngaji, bisa. Malekat Rahmat khusus datang nyamar jadi manusia, ikut ngaji, bisa. Makanya kalau di pengajian, ya, kalau lihat orang ganteng-ganteng, bek menowo malah ekat. Sebab malekat kalau nyamar ganteng. Nabi duduk sama sohabat yang datang malekat Jibril, betul? Nyamar jadi manusia, betul? Al-ulama warothatul ambiya, para ulama pewaris na' Nabi. Makanya di antara nikmatnya duduk sama ulama itu, kadang di tengah-tengah majelisnya ulama itu datang malekat-malekat nyamar jadi manusia. Alhamdulillah kita gak tahu. Coba kalau tahu, undoro malekat, Masya Allah. Repot tambahan. Saya kemarin harusnya kita mau malekat, viral. Malekat yuk kita foto bareng. Viral gitu, aneh gitu kan dia. Malekatnya nyamar jadi manusia, bisa. Malekat Jibril akan datang nyamar jadi manusia, ikut ngaji, bisa. Malekat Rahmat khusus datang nyamar jadi manusia, ikut ngaji, bisa. Makanya kalau di pengajian, ya, kalau lihat orang ganteng-ganteng, bek menowo malah ekat. Sebab malekat kalau nyamar, ganteng. Jadi malekat gak akan nyamar jadi wongelek, enggak gitu. Kalau ada orang kurang ganteng, kamu husnudonnya mungkin ini wali lagi menutup diri, boleh. Wali menutup diri. Tapi kalau malekat itu selalu tampilnya dalam hadit dikatakan, pakaiannya berbersih. Pakaiannya bersih. Makanya kalau di pengajian kok ada orang yang rodok gak pernah hadir, gak pernah kelihatan, gak ada yang kenal. Tapi kok wajahnya, buh luar biasa. Jangan-jangan malah ekat. Makanya daripada kamu sibuk nyari, gak usah dicari. Cari. Nanti akhirnya gak ikut ngaji, sibuk toleh, toleh. Di malekat. Ini ngaji nanti, gak cari ilmu. Yakini saja, insya Allah ada malekat yang hadir. Bayangkan kalau malekat hadir di tengah majlis, wujud nyamar jadi manusia. Berkahnya luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau malekat yang gak wujud, banyak, pasti hadir. Tapi ada malekat yang diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lu temannya para wali. Itu lu temannya orang soleh. Jadi orang soleh itu ngobrolnya sama malah ekat. Tapi jangan besok kamu buka pengajian. Terus kamu buat pengumuman. Terus kamu ngaku-ngaku. Ikhwani rahimahumullah. Saya tidak seperti Habib dan Kiai yang lain. Pangkat saya itu saya didatangi malekat. Saya belajarnya langsung dari malekat. Kalau ada yang model begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat sehat saudara-saudara. Mudah-mudahan cepat sih. Sehat. Gak boleh begitu syariatnya. Melanggar syari? Syariat. Nabi aja diem. Nabi Muhammad SAW diem tidak ngomong itu malekat. Jibril nunggu malekatnya udah pergi. Nunggu sahabatnya yang gak ngerti. Yang dikasih tahu Sayyidina Omar bin Khattab radhiallahu anhu. Orang yang bisa dipercaya. Dan disampaikan ini setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam. Ikhwali rahimahakumullah. Berarti becoh enggak kalau kumpul ulama? Becoh ya? Nekmat. Makanya orang yang suka kumpul di majlisnya ulama itu gak bisa ngerasa nondonyo. Maksudnya gak bisa ngerasa nondonyo gimana? Gak sempat sumpek. Sumpek itu baru mampir langsung minggat. Sumpek itu baru datang langsung pergi. Kenapa? Malekatnya disitu semua. Malekatnya doakan. Malekatnya mintakan rahmat. Malekatnya mintakan ampun. Tenang. Nyaman. Mungkin ada yang nanya. Lebih gimana caranya zaman sekarang kita mau kumpul sama ulama-ulama itu? Gampang, gampang. Zaman sekarang ini semakin gampang. Ya banyak itu pdf-pdf kisah-kisah para wali. Ya kisah-kisah para wali. Kitab-kitab, buku-buku, kisah akhlaknya para wali. Kalau bisa beli-beli, gak bisa beli pinjem. Baca tiap hari ceritanya wali. Berarti kita lagi duduk sama wali. Nah ini kalau kita mau membuat kegiatan seperti itu di rumah kita menyenangkan. Makanya saya udah buat channel khusus namanya channel Torikoh Alawiyah. Yang belum subscribe, segera subscribe saudara-saudara. Selain channel Habib Novel Al-Aidrus, ada channel Torikoh Alawiyah. T-H-A-R-I-Q-A-H-A-L-A-W-I-Y-A-H. Torikoh Alawiyah. Di Youtube ya. Channel Youtube. Nah channel Torikoh Alawiyah ini nanti akan banyak kisah. Baik dari para habaib, maupun sahabat-sahabatnya para habaib. Maupun pecinta-pecintanya para habaib. Ilmunya, kisahnya, ibadahnya. Tadi saya lagi share doa yang biasa dibaca di akhir majelis, dibuat habis sholat, dipondok, dipesantren, di majelis, disuruh. Doa yang sering kita baca, tapi mungkin kita gak ngerti siapa yang nyusun doa itu. Tapi yang bacakan, Syekh Ali Maksum. Suaranya enak. Ya suaranya enak. Yang mau dengar, segera subscribe channel Youtube. Torikoh Alawiyah. Terima kasih telah menonton.